Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Fitri BP 2010-71-1010 Dari kelas ilmu sejarah B Baiklah saya akan mempresentasikan tugas saya Yang berjudul Depresi tahun 1930-an Dan dampaknya terhadap Hindia Belanda Depresi dunia tahun 1930-an Menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi Di seluruh dunia dan Hindia Belanda Terutama pada industri perdagang ekspor Harga komoditi perdagangan di pasar dunia Merosot tajam demikian pula permintaannya Dengan demikian Impor barang-barang hasil industri Merosot tajam dan masih tetap rendah Selama depresi Terutama periode 1931-1935 Hal ini menimbulkan kesulitan ekonomi Yang berat di seluruh daerah jajahan Situasi yang makin membaik Terjadi pada tahun 1936-1936 Meskipun hanya membawa sedikit perbaikan Pada kurun waktu menjelang Perang dunia dua yang menciptakan Situasi yang jauh lebih parah Bagi ekonomi perkebunan secara keseluruhan Baiklah, selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Interpretasi depresi tahun 1930-an Suatu artikel yang ditulis oleh Van Leinen tahun 1982 Berusaha mendekati pada tingkat makro Pada masalah dari sudut pandang penduduk Asli Jawa dan luar Jawa Ini semua memberikan syarat Adanya beberapa kesimpulan Yang menarik tentang perbedaan Dalam dampak keseluruhan sektor Tetapi karena studi itu Pada dasarnya adalah dilakukan Untuk melihat tingkat makro Hasilnya tidak banyak memberikan Keterangan pada dampak terutama Pada tanaman ekspor dalam daerah Dimana tanaman tersebut diproduksi Kembali pada penelitian terdahulu Tentang depresi tahun 1930-an Adalah penting untuk dicatat Faktor yang dianggap penting Bagi penulis Hayton Mulai dengan memberikan Putayan tentang situasi ekonomi Dua dunia pada tahun 1929 Sementara itu Lewis memberikan daftar Delapan faktor secara bersamaan Saling terkait merupakan Penyebab terjadinya depresi Yang sebagian besar telah Pula ditekan oleh penulis lain Untuk menerangkan Mengapa hal itu terjadi Sedemikian mendalam dan berpikir Untuk jangka waktu yang relatif lama Dibandingkan fluktasi Siklus perdagangan telah lalu Tetapi turunnya harga komoditas Pertanyaan pada tahun 1912 Seluruh 9 sampai 1930 Merupakan urayannya Yang pokok Kemudian pada tahun 1931 Depresi menjadi semakin dalam Disebabkan oleh jatuhnya Sistem moneter internasional Mengontor setiap langkah Menuju pulihan usaha Dan perdagangan internasional Selanjutnya Furnival juga memberikan Penekanan pada dampak Ekonomi sindia Belanda Terutama turunnya Harga komoditas pertanyaan Tahun 1929 Sampai 1930-an Dan memburuknya keadaan Di tanah jajahan Furnival menerima prinsip umum Dalam kebijakan Moneter ortodoks Yang mungkin tidak memahami Dampak yang ditemukan Dengan demikian Memperpanjang masa depresi Menjadi lebih panjang Daripada yang Artikel yang ditulis oleh Brown mencoba Mengkaji pandangan Yang selama ini Diterima tentang Bagaimana buruknya Yang dialami oleh Penduduk asli Di berbagai negara Asia Tenggara Dimana Hindia Belanda Adalah salah satunya Selanjutnya Ada pun dampak Depresi Tahun 1930-an Terhadap Hindia Belanda Adalah yang pertama Munculnya harga Dan permintaan Komoditas internasional Ada pun dampak Yang kedua adalah Adanya masalah Dalam pengusahaan Tanam perdagangan Khususnya Karet dan gula Yang ketiga Krisis keuangan Yang disebabkan oleh Kurangnya penerimaan Dan belanja pemerintahan Dan dampak yang terakhir adalah Menurunnya secara tajam Tingkat kesimpatan kerja Pendapatan Dan daya beli Masyarakat Di seluruh Palosu negara Dilihat dari Data statistik Yang ditemukan Oleh Krewberg Memperlihatkan Jumlah keseluruhan Uang yang beradar Secara menurun Ini merupakan Penjelasan mendasar Tentang kurangnya Uang receh Sebagaimana lazim Dilaporkan Dijawab pada Desawarsa Tahun 1930-an Dari segi Penerimaan Dan pengeluaran Dapat dilihat Pada tabel 3 Dari tabel 3 ini Menunjukkan bahwa Anggaran berimpang Yang berhasil dicapai Pemerintahan kolonial Pada 1929 Telah merubah Menjadi anggaran Yang selalu defisit Pada 5 tahun berikutnya Ada pun penanganan Anda terhadap Dari ini adalah Dalam sejarah Ekonomi modern Tahun 1930-an Adalah kajian yang penting Karena salah satu Hal penting Dalam perkembangan Ekonomi Masyarakat Indonesia Karena hal ini Menyebabkan Depresi ekonomi Tahun 1930-an Memiliki makna Sejarah yang penting Bagi Indonesia Salah satunya adalah Fenomena depresi ekonomi 1930-an Merupakan salah satu Tonggak penting Dalam perkembangan Ekonomi di masa kolonial Untuk itu Bangsa Indonesia Perlu meningkatkan Kesadaran lebih Tentang peristiwa Masa lalu Yang pernah dialami Yang menjadi Pembelajaran penting Agar tidak Terulang kembali Di masa mendatang Ada pun Kesimpulan Dari materi Yang saya presentasikan Adalah Dari beberapa Penelitian Yang telah dilakukan Orang para ahli Dapat diketahui Bahwa telah terjadi Reinterpretasi Dari gambaran Historis Tentang depresi Dan bisa diterima Sebagai kebenaran Selain itu Depresi Tahun 1930-an Juga berdampak Pada seluruh Aspek kehidupan Manusia Di India Belanda Dampak dari Kebijakan moneter Penguasa Di Netherlands Yang masih bertahan Dengan menggunakan Standar Emas Terhadap Berlangsungnya Resesi Justru lebih hebat Daripada Yang seharusnya Terjadi Demikianlah Presentasi Yang dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Atas segal Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati